kalau anak itu adalah anak yang mumayis anak yang mumayis mumayis ini adalah fahmul laksitab dia paham, diperintahkan paham, dilarang paham kemudian disuruh ini dia paham ini namanya anak kecil mumayis dia mengerti maka dan dia bisa mengerjakan sholat sesuai, sebagaimana diperintahkan dia berhudu maka ini dihukumi seperti seorang laki-laki balik maka sofnya itu di belakang i imam, berarti berdua ini di belakang i imam tapi kalau anak kecilnya belum mumayis tidak paham dipadai jangan inggi-inggi tapi digawi sama dia tidak mengerti khitab tidak tahu dilarang, dia tidak bisa membedakan mana larangan, mana perintah dia tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk masih tidak paham biasanya usia tujuh tahun itu masih belum mumayis maka biasanya para ulama mengatakan mumayis itu di atas sembilan kadang-kadang dan ini tidak menentu kadang ada sebagian orang itu anak itu lapan tahun dia mumayis tapi ada sebagian anak empat belas tahun belum mumayis karena diatungi abah ibunya terus maka kadang sebagian anak itu tidak mumayis walaupun usianya tua maka kata para ulama kalau dia tidak mumayis sopnya di mana sopnya itu adalah di samping imam maka kalau ulun sembahyang membawa anak ulun sedangkan makmumnya ini cuma satu orang maka anak kecil ini di mana solatnya di samping kanan imam bersama makmum maka kalau makmum itu dia solat di belakang bersama anak kecil yang belum mumayis sedangkan dia sendiri yang tidak ada jawa yang lain maka solatnya tidak sah ya dia dianggap solat sendiri kata Nabi SAW la solata liman khalfas sop kata Nabi tidak ada solat bagi orang yang solat di belakang di belakang sop ya sendirian ya maka tidak boleh sebagaimana wariswa tidak boleh orang itu solat sendiri di belakang di belakang sop kalau anak kecilnya masih tidak paham walaupun anda berduaan tidak paham sebagai makmum maka anda bawa anak anda itu di samping kanan imam karena dia belum mumayis kalau solat sendiri maka jatuhnya adalah solat di belakang sop sendiri sendirian terima kasih jazakum laukairan wabarakalaufikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati